FPS nya yang dapetin cuma 60 doang, padahal layarnya udah kita setting di 120Hz, udah pake mode boss dan juga mode game ultra Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita akan bahas lagi ponsel dari Vivo V29 Ya, ini adalah ponsel yang belakangan ini sering banget buat kita bahas di channel ini Kemarin kita juga udah bahas video unboxing, video review, video komparasi dan emang buat gaming testnya belum Jadi di video kali ini kita akan melakukan gaming test di ponsel Vivo V29 Dan sebelum kita mulai, kita beritahu terlebih dahulu buat spesifikasi atau spek singkat yang dimiliki oleh ponsel dari Vivo V29 Sorry, sering salah ucap saya tuh Nah, ini bisa kita lihat sama-sama buat prosesor dari V29 Pake Qualcomm Snapdragon 778G, RAM nya 8GB, kemudian internalnya di 128GB Dan kalau kita lihat buat CPU yang dapetin, nyampe segini buat sekarang ini ya, Snapdragon 778 Emang ini chipset bagus, tapi udah chipset lama, udah bertahun-tahun yang lalu Dan antutunya nyampe 618 ribuan poin Dan buat gaming test di video kali ini, atau lebih tepatnya gameplay yang akan kita mainkan adalah dari game Mobile Legends Kita akan lihat buat FPS yang dapetin apakah sering frame drop atau enggak Kemudian yang pertama kita main pake settingan yang gak rata kanan lah Kemudian akan kita coba pake rata kanan Kemudian yang ketiga kita di rata kanan, tapi kita pakein nih, cooler tambahan Jadi seperti apa buat suhu dan juga performa atau FPS yang dapetin di ponsel Vivo V29 ini Langsung aja kita masuk ke gameplaynya Oke, kita mulai buat gameplay yang pertama Disini kita perlihatkan terlebih dahulu buat settingan grafis yang kita pake Ini buat refresh rate nya ditinggi, grafisnya tinggi juga Dan kita lihat nanti setelah masuk ke setengah permainan Atau ketika gamenya udah cukup lama Apakah akan mengalami frame drop dengan settingan tinggi-tinggi Dan juga buat suhunya kira-kira nyampe berapa persen Nanti akan kita cek juga pake termogun Nah, kurang dikit lagi yuk Nah, mantep Ayo sekalian nih Si sound Ayo, dikit lagi, dikit lagi Nah, mantep Oke Ini buat suhunya cuma sedikit hangat aja ya Di ponsel Vivo V29 dengan settingan tinggi-tinggi Suhu layar ini masih kerasa adem Karena masih ada di 40 derajat aja Nggak nyampe 41 Dan ini mentoknya 40,5 kok Jadi ini masih aman dan juga adem Sedangkan buat backdoor nya Disini kita cek Backdoor nya juga cuma kerasa sedikit hangat Di 39 derajat aja Sedangkan sekarang ini waktunya buat kita lihat Buat fps meter nya Selama match Nah, ini bisa kita perhatiin ya Dari settingan grafik di 60 fps Settingan rata-rata ini di 59,862 Jadi bisa dibilang stabil parah buat fps grafik yang dapetin nih Nggak kelihatan sama sekali ya Buat fps atau penurunan grafiknya Bisa kalian lihat datanya ini Dan ini buat fps meter nya Mantep banget buat kestabilan dari chipset nya Nah, oke Jadi buat suhu dan juga fps meter yang dapetin Buat match pertama ini Mantep Nilai 100 buat Vivo V29 Buat match kedua udah selesai Dan ini ada yang sedikit aneh nih Padahal kan udah kita setting disini ya Pakai refresh rate tinggi Tentunya harus mendapatkan 90Hz Iya kan Tapi entah dari tadi Cuman mentoknya di 60,1 fps doang Dan kita perlihatkan buat fps meter Yang kita dapetin selama match kedua Ini bisa kalian perhatiin ya Cuman mentoknya di 60 fps aja Apakah ada sesuatu yang janggal Ini bisa kalian perhatiin Mentoknya di 60 fps Dan ini nggak ada frame drop sama sekali Gimana nih Apakah ada kendala Atau ada saran Atau ada yang keliru dari saya Coba nanti kalian drop aja di kolom komentar ya Buat masukannya Suhu layarnya ini adem banget Cuman di 37 derajat Mantep ya Ini kita masih belum pakein itu ya Puler tambahan Kemudian buat backdoor nya Backdoor juga malah tambah adem nih Cuman 35 fps Tapi emang waktu Oh 36 fps Dan emang waktu saya pegang kayak gini Cuman sedikit hangat aja Jadi masih nyaman Keren ya buat performanya Tapi ini kita pake rata kanan Dengan mode boss Di bagian match ketiga Seperti apa buat performanya nanti Apakah masih tetap stabil Dan bisa sebagus ini Buat performa maupun suhu yang dihasilkan Dari ponsel vivo V295G Oke ini kita masuk buat match ketiga Kita perlihatkan lagi buat settingannya Rata kanan atau super Dan grafisnya kita setting ke tinggi Kemudian buat ini Game boss kita aktifin Bisa dilihat ya Game boss udah kita aktifin Tapi ini buat fps nya lagi-lagi Stuck di 60 fps doang Tapi setahu saya kan Buat refresh rate super itu 90 hertz ya kan Tapi anehnya disini buat fps nya Cuman stuck di 60 fps doang Tapi setahu saya Kalau refresh rate super itu kan 90 fps Bener gak sih Tapi ini kok Tampilnya cuman di 60 fps doang Padahal buat refresh rate layar Udah kita setting juga Di 120 hertz loh Nah kita mau adilnya nih Oke nah mundur si birad Ini buat settingan rata kanan Atau tinggi-tinggi Serta menggunakan mode boss Kayaknya suhu nya sedikit lebih anget Kalau kita bandingin dengan yang kedua tadi Buat match kedua Tanpa menggunakan mode boss Oke buat match ketiga Ini udah selesai Dan kita cek buat suhu nya Kayaknya adem banget sih ini apa ya Ya suhu nya di layar cuman Mentok 38 derajat Gak nyampe 40 Buat backdoor nya kita cek Set backdoor nya malah lebih adem lagi ya Cuman di 35 Mendekati 36 Tapi anehnya disini Mode game ultra aktif Kemudian mode game boss juga aktif Tapi buat fps yang dapetin itu Malah kerasa kayak di limit gitu loh Gimana gak Coba kita lihat Ini padahal pake settingan grafis ultra Tapi ini cuman mentok di 60 fps aja Yang dapetin Gimana menurut kalian Kira kira apanya yang salah Ataukah emang ada settingan dari saya yang salah Padahal udah dibikin rata kanan Kemudian udah dibikin mode game ultra Kemudian game boss juga udah aktif Layar juga udah di setting Setting di refresh rate 120hz Tapi disini yang muncul cuman mentok di 60 fps Oke ini buat match yang keempat atau yang terakhir ya Pake rata kanan Kemudian kita tambahin Pake cooler tambahan dari IQ IQ apa sih kemarin Lupa saya namanya Pokoknya yang seri Neo Yang harganya Kalo harga baru tuh 300 ribuan Bukan yang varian pro ya Dan ini sedikit yang cukup disayangkan Karena frame dari layarnya Terlalu menonjol Dan juga terlalu over ke bawah ya Jadi gak bisa dibalikan tengah ini Bisa dilihat kayak gini ya Ini udah mentok Nyampe kena frame Dan buat suhunya kayaknya Bakalan kayak dikutup utara nih nanti Oke kita lanjut buat gameplay Yang terakhir atau yang keempat Main game di Vivo V29 Dan kita pakein cooler kayak gini Ternyata cukup mengganggu juga ya Waktu kita mau tekan ini Ya seriknya lebih kesenggol sih Emang gak nyampe Tapi kenapa Jadi saya tuh rasanya Kayak keganggu aja Ada ini Ada apa sih namanya Ada breakout ini disini Di bagian layarnya Dan sekarang ini suhunya Beneran dingin banget Ngeri ya Buat suhu ponsel Dan juga kombinasi Dengan suhu brand Dari Vivo sendiri Yaitu Aiku Ini bisa kalian perhatiin Buat fpsnya Cuman mentok di 60 Dan apakah ini yang namanya D-limit Habis-habisan Karena buat performa Dari Qualcomm Snapdragon 778 gitu Setau saya gak kayak gini ya Bisa lebih Malah buat grafik Dan juga fps yang dapetin Aduh 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 Nah lumayan Gak sia-sia matinya Entah ini Back system Atau Dikarenakan apa Kalau buat fpsnya Gak bisa nyampe 90 Cuman stuck di 60 Doang Nah mantep Nice Ayo dikit lagi Si battery Nah Akhirnya match terakhir Atau match keempat Udah selesai Dan ini kita cek Buat suhu layarnya lagi Suhu layar masih anteng Di 31 kecil Ya 31 derajat kecil ya Kemudian buat backdoor nya Disini kita cek Backdoor nya sama Di 31 Dan di bagian bawah ini Pasti dingin nih 38 ya Oh 29 Maksudnya tadi tuh 28 Bukan 38 Ternyata disini 29 Selisih 2 derajat Kemudian mari kita lihat Buat fps meter Yang dapetin Selama match Yang terakhir Atau yang keempat ini Nah Ini bisa kalian lihat Buat fpsnya Rata-rata Di 58 Ini tapi Gak ada Frame drop Sama sekali sih Ini kan waktu Masih di lobby Kemudian ini Waktu barusan Barusan selesai tadi ya Ini mantep banget Buat suhunya Bisa dibilang Sangat-sangat Bagus Dan stabil Di ponsel Vivo V29 Cuman yang sangat-sangat Disayangkan Kayaknya ini Entah di limit Atau sayangnya aja Yang salah setting Karena pake Refresh rate tinggi Di bagian menu ini ya Menu game mobile legend Tadi masih sama FPSnya yang dapetin Cuman 60 doang Padahal layarnya Udah kita setting Di 120Hz Udah pake mode boss Dan juga mode game ultra Nah menurut kalian Gimana nih Apakah buat performanya Ini di limit Atau emang sayangnya aja Yang salah setting Nah oke Tulis aja deh pendapat Ataupun saran dari kalian Atau kira-kira Kenapa Kok bisa di lock Di 30 Eh bukan di 30 Tapi di 60 fps Waktu kita main game Mobile legend Di ponsel Vivo V29 5G ini Tulis aja pendapatnya Di kolom komentar Sampai disini dulu Buat video kali ini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya